Intro Globamora Cup yang akan diperlukan oleh semua tim pada tahun 2023 ini Mewakili pelaksana harian Gubernur Papua Rituan Rumah Sukum Adolo Vitar membuka secara resmi turnamen Globamora Cup K7 tahun 2023 Yang dilaksanakan di lapangan bola Trisula Angkatan Laut Hamadi Kota Jayapura Sabtu 22 Juli 2023 Adolo Vita mengatakan Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang menjemuk serta merupakan miniatur Indonesia Keadiran berbagai suku di tanah Papua termasuk keluarga besar Furbamora Harus memberikan kontribusi penting dalam kehidupan sosial yang menjemuk serta mampu menjadi elemen perkat di segala bidang Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas kasih dan karunanya Kita dapat mengikuti acara pembukaan Turnamen Globamora Cup K7 tahun 2023 Ikatan Keluarga Globamora Nusa Tenggara Timur Provinsi Papua tahun 2023 Hadirin yang kami hormati Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang menjemuk suku dan ras dan bahasa daerah Baik yang berasal dari wilayah Papua sendiri maupun yang berasal dari luar Provinsi Papua adalah miniatur Indonesia Yang neka ragaman ini memberikan arti penting Terhadap kekayaan khasana budaya Negara Indonesia Di bawah semboyan bineka tunggalika Berbeda-beda tetapi tetap satu Hadirin yang berbahagia Sebagaimana telah disampaikan dalam undangan Bahwa hari ini adalah turnamen Globamora Cup K7 Pengurus Ikatan Keluarga Globamora Nusa Tenggara Timur Provinsi Papua Kehadiran berbagai suku di tanah Papua Termasuk saudara-saudara yang tergabung Dalam organisasi Ikatan Keluarga Globamora Nusa Tenggara Timur Provinsi Papua ini Mesti memberikan kontribusi penting Bagi pemahaman kehidupan sosial Yang menjemuk di atas tanah ini Adolov mengatakan masyarakat harus menjadi mitra pemerintah Serta menjadi subjek pelaku pembangunan Bersama pemerintah Untuk mewujudkan masyarakat yang damai Adil, makmur dan sejahtera Ketua Umum Ikatan Keluarga Globamora Papua Suleman Hamsa menambahkan Sebanyak 20 tim akan mengikuti turnamen Globamora Cup Untuk memperebutkan piala bergilir dan piala tetap Yang disiapkan oleh panitia Dikatakan dengan adanya kegiatan ini bisa mengembangkan bakat Dari anak-anak Globamora Sehingga dapat dilirik oleh tim-tim besar di Jayapura Dan memiliki kesempatan untuk bermain di tingkat nasional Dari Jayapura Ahmad Dunggair Ada yang media Papua mengabarkan Pada tahun 2023 ini